Cewek ini bisa mencelakai orang hanya dengan menggambar di kertas Jadi di kelas ini tuh ada 2 orang cowok yang gaduh banget Udah gitu cewek ini juga digaguin oleh cowok itu guys Cewek ini jadi kesel Kemudian yang cewek ini lakukan itu gak nyangka banget Eh sebentar guys sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk Yaudah bantu semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Yang menggambar orang-orangan di kertas ini Terus tubuh orang-orangan itu dicoret-coret pake polka warna merah Dan setiap cewek ini mencoret-coret orang-orangan yang ada di gambarnya Cowok yang suka gangguin dia itu gak ditersiksa Si cowok sampe sering nguntahin darah kayak gini guys Jadi ternyata cewek ini bisa menyakiti siapapun Hanya dengan sebuah kertas dan polen ajaibnya itu guys Ngeri ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Hati-hati guys yang punya boneka wini tepuh di rumah segera dibuang Jadi wanita ini tuh lagi mencari mandu di dapur Eh tiba-tiba dia menemukan botol mandunya itu ada di lantai Dalam keadaan udah gak ada isinya Dan disamping botol mandunya itu ada boneka wini tepuh milik anaknya guys Si ibu mengira itu adalah ulasi anak yang udah menghabiskan semua mandunya Wanita ini memarahi anaknya Tapi tiba-tiba eh sebentar guys sebelum lanjut Bantu like dan subscribe dulu yuk Ada bantu semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Si anak bilang kalau yang udah ngabisin mandunya adalah boneka wini tepuh miliknya Si ibu gak percaya dong Karena gak mungkin boneka itu kan hanya benda mati Sampai pas ibu keluar tiba-tiba dia ngedenger anaknya lagi berbicara sama seseorang Pas samperin ternyata di kamarnya hanya ada anaknya dan boneka wini tepuh ini guys Disitu gak ada orang lain lagi Tiba-tiba aja boneka wini tepuh itu berlari mendekat ke arah wanita ini guys Dan pas boneka wini tepuh itu dipegang oleh wanita ini Tiba-tiba dia bisa berbicara Boneka wini tepuh itu marah karena kelaperan Seketika boneka itu langsung menyerang wanita ini guys Geri ya Setiap malam cowok ini selalu diteror hantu di rumah barunya Karena ternyata yang terjadi sebenernya gak nyangka banget Eh sebentar guys sebelum lanjut Bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Jadi cewek ini tuh baru aja beli rumah Dan hari itu dia pindahan guys Tapi semenjak pindah ke rumah itu Cewek ini selalu diteror oleh hantu Dia pun jadi capek Terus dia menelpon si pemilik rumah yang lama Dia bertanya apa yang sebenernya udah terjadi di rumah ini Kemudian si pemilik rumah yang lama dateng Dia menjelaskan semuanya Jadi ternyata rumah ini tuh dulu adalah milik sahabatnya yang udah meninggal Dan rumah itu tuh diwariskan kepadanya untuk dia tempati dan gak boleh dijual Sama dia dilanggar Dia malah menjual rumahnya kepada cewek ini Jadi arah sahabatnya itu marah guys Dan menghantui pengguna rumah yang baru Serem ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya Komen amin terus subscribe Ngeri banget guys Ada 2 orang cewek yang terjebak di atas tiang radius tinggi 600 meter Tangga buat turunnya udah jatuh Si cewek berusaha nge-cash hpnya yang mati Caranya dengan manjat yang lampu yang ada di ujung Tapi pas dia berusaha untuk membuka lampunya Tiba-tiba Eh sebentar guys sebelum lanjut Bantu like dan subscribe dulu yuk Karena bantu Semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Nih cewek berusaha masukin tabelnya Tapi gak kecas sama sekali Temenya yang di bawah terus ngasih tutor Padahal di langit kan gak ada apa-apa Sampai akhirnya dia dapet ide Ia melepaskan luk masnya Dan disangkutin dari bawah ke chargernya Dan akhirnya bisa nge-charge guys Karena nge-charge full boot tuh waktu lama Dia sampe nemlock di ujung tower seharian guys Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Ada seorang pria jenazah yang melecehkan mayat wanita cantik Dan endingnya itu ngeri banget Jadi pria ini tuh adalah seorang pria jenazah guys Suhari dia merias jenazah wanita cantik Dan pria ini gila banget Naksunya gak bisa dikontrol Tidak mencium bibir mayat wanita cantik itu guys Dan pas pria ini selesai meriasnya Dia langsung menaruhnya ke dalam tempat penyimpanan mayat Tapi tiba-tiba Sebentar guys sebelum lanjut Bantu like dan subscribe dulu Yang udah bantu Semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Empat penyimpanan mayat wanita itu tiba-tiba terbuka Sama pria ini ditutup lagi Eh gak lama kebuka lagi guys Pas mau ditutup lagi tiba-tiba mayatnya kebangun Mayat wanita itu kelihatan marah Karena udah dilecehkan oleh pria ini Kayaknya diserang Dan akhirnya pria ini tewas di tangan mayat wanita itu guys Ngeri ya Nah guys semoga kita semua jauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Gara main petak umpet sampai maghrib Para bocil ini jadi bernasib mengerikan Jadi ceritanya para bocil ini lagi main petak umpet kan Nah si bocil ini yang jaga bocil yang lain pada sembunyi Dan gak lama sih bocil perempuan udah pada ketahuan Hingga waktu maghrib tiba bocil cowok masih pada sembunyi Tapi tiba-tiba eh sebentar guys Sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk Yang sudah bantu semoga kelakuan syurga dan langsung komen amin Bocil yang ini ngumpet di rumah kosong Dan bocil yang ini tuh masih nyari Dan disitu dia ngelihat temennya Tapi pas ditapok kudaknya ternyata itu adalah hantu guys Terus si bocil yang ini juga masih ngumpet Tiba-tiba aja ada yang meneprok kudaknya Ya tak itu adalah sosok kumpulanak yang langsung nyerang dia Terus ada lagi nih bocil ini Dia pipis di bawah pohon Dan tiba-tiba aja dia langsung diserang oleh sosok kumpulanak itu juga guys Ngeri ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Ngeri banget guys Gara serakah pria ini kejebak di dalam sebuah kertas Jadi pria ini tuh lagi ngeprint Eh tiba-tiba ada sebuah kertas keluar dengan bulatan hitam yang ada di tengah-tengahnya Eh ternyata tangan pria itu bisa masuk ke dalam bulatan hitam yang ada di kertas itu guys Sejaibnya dengan kertas itu pria ini bisa mengambil apapun yang dia mau Dengan kertas itu tangannya bisa tembus ke semua benda Sampai tiba-tiba sebentar ya guys bantu like dan subscribe dulu Dan karena keserakahannya itu akhirnya pria ini gak bisa kembali lagi Terjebak hilang seperti di telan bumi guys Ngeri ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Ada sebuah kolam yang katanya bisa ngabulin permintaan guys Nah putri cantik ini nyoba Dan permintaannya itu pengen dapet jodoh Dan putri yang ini juga gak mau kalah Dia celupin tangannya ke air sambil meminta permohonan Dia juga pengen dapet jodoh pangeran yang keren dan tampan Sampai akhirnya giliran cewek ini Dan permintaannya itu beda dari yang lain guys Eh sebentar guys sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk Yang udah bantu semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Saya berharap semua orang bisa bebas Eh ikan-ikan pengambil permintaan di kolam itu naik dan langsung membentuk lingkaran Bahkan tangan cewek ini tuh ditarik Sampai tiba-tiba ikan-ikannya berubah jadi tangan Kan muncul lujud aslinya ternyata manusia Dan di ratusan tahun yang lalu Anak cewek ini terkena kutukan Ia berubah menjadi ikan pengambil permintaan tadi Kan baru hari itu ada orang yang ucapin permohonan kebebasan guys Dan akhirnya jiwa anak itu bisa bebas dan pergi dengan tenang Nah guys by the way yang sayang ibunya tulis di kolom komentar Aku sayang ibu dan jangan lupa like dan subscribe ya Kasian banget cow ini selalu dibully sama temen-temennya Tapi addingnya gak nyangka banget Jadi ada seorang cowok yang bernama dadan yang selalu aja dibully sama temen-temen sekelasnya Tiap hari dia selalu dijaili, dipalak, bahkan dibukuli Bahkan dadan dipaksa ngerokok oleh temen-temennya guys Padahal dia gak ngerokok Sampai suatu ketika ada kabar yang buat temen-temennya ini nyesel Ternyata eh sebentar guys sebelum lanjut Bantu like dan subscribe dulu yuk Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Dan ternyata dadan dikabarkan telah meninggal guys Jadi ternyata selama ini dadan mengidap penyakit paru-paru Dan penyakit dadan jadi semakin parah akibat sering disakiti oleh temen-temennya guys Temen-temennya pada nyesel karena selama ini udah berbuat jahat sama dadan Kita semua jadi merasa berdosa sama dadan guys Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Orang-orang ini pada bingung karena tiba-tiba air laut surut mendadak Dan tingginya mencapai 5 meter guys Sedangkan pasangan ini masih berada di atas Mereka berdua menunggu tim penyelamat datang guys Nah guys semoga kita semua jauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Bye